Tiara Deborah, si Manjorang, meninggal di IGD Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideras Jakarta Barat 3 September lalu. Bayi 4 bulan itu mengembuskan nafas terakhir, meski sempat dapat pertolongan pertama dari rumah sakit. Sebelum meninggal, pihak rumah sakit menyarankan Deborah yang sesak nafas dan kritis segera dirawat di Pediatric Intensive Care Unit. Namun karena orang tua Deborah tidak bisa memenuhi uang muka, pihak rumah sakit tidak memasukkan Deborah ke PICU. Ya karena memang DP-nya nggak ada mas, nggak dukung. Mereka minta ma 11 juta, saya cuma punya duit 5 juta. Masa saya udah pasang badan, saya bilang, janji bayar siang. Suami saya juga bilang, oh nggak bisa sekarang, 10 juta. Di mana sih jam segitu nyari duit 11 juta mas. Sementara pihak rumah sakit melalui halaman website yang memberikan klarifikasi. Rumah sakit Mitra Keluarga Kalideras menyatakan telah melakukan tindakan penyelamatan nyawa setibanya pasien di ruas sakit. RS Mitra Keluarga juga menyatakan pihak keluarga Deborah keberatan mengingat kondisi keuangan. Pihak rumah sakit kemudian memberikan rujukan pasien dibawa ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS. Hingga kini orang tua Deborah belum pastikan akan membawa kasus ini kerana hukum. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 32 Ayat 1, Disebutkan dalam keadaan darurat, fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta wajib memberi pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien. Selain itu, fasilitas kesehatan juga dilarang menolak pasien atau meminta uang muka atas pelayanan yang akan diberikan. Ketua KPK Agus Raharjo pastikan periksa tersangka kasus korupsi proyeksi pengadaan KTP Elektronik Setia Novanto Senin 11 September mendatang. Sejak pertama kali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP Elektronik, Setnof belum pernah diperiksa sekalipun. Saat ini Setnof sedang mengajukan peradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Beliau diperiksa, Senin depan itu hanya pemeriksaan sebagai tersangka, penyiting yang akan mempertanyakan apa saja yang perlu diketahui saya, jadi nanti mendapatkan laporan. Seperti dengan peradilan ya Pak, peradilan yang diajukan oleh Setnof? Ya nanti kita tunggu panggilan untuk peradilan itu. Sementara itu, dari informasi haji 2017, Menteri Agama Lukman Hakim Seifuddin meninjau ke pulangan jemaah haji di Indonesia di Bandara King Abdul Ajis di Jeddah, Arab Saudi. Menteri Agama pun pastikan layanan petugas di bandara berjalan dengan baik. Alhamdulillah mereka merasa ya bersyukur, senang, bisa berhaji dan segala sesuatunya sebagaimana harapan tidak ada kendala-kendala. Hingga hari keempat, fase pemulangan jemaah haji Indonesia, gelombang pertama sudah 16.900 lebih jemaah yang diterbangkan ke Tanah Suci.